Halo warga internet, kebetulan hari ini hari Jumat nih Bagaimana kalau kita intip gimana keseruan sholat Jumat di Masjid Kampus Universitas Momadiyah Yogyakarta Let's go! Eh tapi kita harus rapi-rapi dulu nih, pakai pakaian yang bagus biar ganteng Nah oke, yuk berangkat Wah panas juga ya, jangan lupa pakai masker guys Eh ada yang lagi OTW Masjid Kampus juga tuh Wah indahnya Nah, begini nih suasana Masjid Kampus Universitas Momadiyah Yogyakarta rame ya Tempatnya nyaman, dijamin bikin khusyuk deh Pasti mahasiswa pada betah nih lama-lama di Masjid kayak gini Nah, ngomongin mahasiswa, pasti gak lepas dari yang namanya hidup mandiri Entah itu ngontrak, ngekos, atau tinggal di asrama kampus Kecuali bagi kalian yang rumahnya dekat sini ya Dan yang namanya hidup mandiri, tentu kita harus pintar-pintar ngurus diri sendiri teman-teman Gak cuma soal makan dan minum Tapi juga soal kebersihan dan lingkungan sekitar kita Coba deh lihat, pasti nanti kalian bakal punya kasur sendiri Lemari sendiri, meja belajar sendiri, WC sendiri Intinya segala macam hal yang bakal kalian urus sendiri Makanya nih teman-teman, sampai disini kita gak boleh tuh ngeremehin yang namanya skill bersih-bersih Oleh karena itu, di video ini aku bakal ngasih kalian 3 tips Supaya menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang peka terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar Oke tips pertama, selalu rapiin kasur kalian setiap pagi atau setiap kalian bangun tidur Loh, apa hubungannya kerapian kasur sama lingkungan sekitar? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa langsung cek nih sekarang di Youtube Kalian search aja judulnya If you want to change the world, start off by making your bed by Admiral William Intinya, kalau kalian ngerapiin kasur aja belum bisa nih Gimana kalian mau ngerapiin dan ngurus hal-hal di luar yang lebih besar dari itu Lanjut tips kedua, selalu pastikan meja kalian dalam keadaan rapi dan tertata letak-letaknya Apalagi nih hubungan meja sama lingkungan sekitar Oke, pasti teman-teman belum pernah baca buku Atomic Habit Karya James Clear Coba deh baca bukunya atau pinjam ke teman-teman yang punya bukunya Intinya, kata James Clear Jika kita ingin membangun habit yang baik, terutama soal kerapian dan kebersihan Maka mulailah buat selalu hal-hal yang menunjang kerapian tersebut dalam keadaan enak dipandang Nah, jika kalau kita udah nyaman mandangnya Otomatis membuat kita lebih semangat dan menjaga mood kita Misalnya nih, kita kan pasti sering pakai meja entah untuk apapun itu Terutama untuk ngetik-ngetik di laptop bikin tugas Nah, kalau kita rajin ngerapiin dan bersihin meja kita Otomatis kita jadi enak nih mandang si meja Akhirnya itu berdampak ke mood kita dan semangat kita Sehingga kita lebih nyaman untuk bekerja Oke, jadi mulai dari sekarang Rajin-rajin lah ngerapiin meja kalian Terakhir nih, yang ketiga Jangan ngebiasain menumpuk pakaian kotor terlalu banyak atau terlalu lama Apalagi sampai bau tuh pakaiannya Kita gak tau kan, dah kita habis keringetan terus kita lempar aja tuh bajunya ke ember Ini kebiasaan buruk teman-teman Dan kalau teman-teman lakuin ini terus Ini menunjukkan bahwa teman-teman itu gak terlalu peduli sama kebersihan diri sendiri Bahkan dari hal yang kecil sekalipun So, sekarang Rajin-rajin lah cuci pakaian teman-teman Pakai wangian, pakai parfum Jadilah mahasiswa atau mahasiswi yang high value male atau female Oke warganet, cukup sekian ocehan aku kali ini Semoga bermanfaat ya Aku Marda Anavin Kurniawan Siap mengikuti rangkaian Masa Ta'aruf Universitas Muhabadiah Yogyakarta Generasi Islami Berkarya Untuk Negeri Berkarya Untuk Negeri